Shalom, terkasih-terkasih Tuhan, pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Muliakanlah Tuhan, Kamis edisi surat 1 Korintus bersama dengan saya Fani Pahendong 1 Korintus pasal 6 ayat 1-20 Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa Kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat Yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain Dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan Dan kamu sendiri mendatangkan kerugian Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Janganlah sesat Janganlah sesat Orang cabur Penyembahan berhala Orang bercina Banci Orang pemburit Pencuri Orang pikir Pemabuk Penfitnah Dan penipu Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan Kamu telah dipuduskan Kamu telah dibenarkan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan dalam roh Allah kita Segala sesuatu halal bagiku Tetapi bukannya semuanya berguna Segala sesuatu halal bagiku Tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba Oleh suatu apapun Makanan adalah untuk perut Dan perut untuk makanan Tetapi Kedua-duanya akan dibidasakan Allah Tetapi Tubuh bukanlah untuk percabulan Melainkan untuk Tuhan Dan Tuhan untuk tubuh Allah yang membangkitkan Tuhan Akan membangkitkan kita juga Oleh kuasanya Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan Sekali-kali Sekali-kali tidak Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul Menjadi satu tubuh Menjadi satu tubuh dengan dia Sebab Demikianlah kata Nas Keduanya akan menjadi satu daging Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan Menjadi satu roh dengan dia Jauhkanlah dirimu dari percabulan Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya Tetapi Tetapi Orang Yang melakukan percabulan Berdosa terhadap dirinya sendiri Atau Tidak tahukah kamu Bahwa tubuhmu adalah baik roh kudus Yang diam di dalam kamu Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah Bahwa kamu bukan pilih kamu sendiri Sebab Kamu telah dibeli Dan harganya telah lunas dibayar Sekali lagi Sebab Kamu telah dibeli Dan harganya telah lunas dibayar Karena itu Muliakanlah Allah Dengan tubuhmu Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus lindungkan Ingatlah Bahwa hidup kita sekarang Bukan untuk diri sendiri Tapi kepunyaan Tuhan Kita tidak berhak atas hidup kita sendiri Karena saya dan saudara adalah milik kepunyaan Tuhan Bayangkan kita ini milik kepunyaan Tuhan Bahkan digambarkan kita biji matanya Tuhan Yang betul-betul dijaga dan dipelihara Karena itu Muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita Pakailah tubuh kita Pakailah panca indera kita Pakailah seluruh hidup kita Dari ujung kepala sampai ujung telapak kaki Bahkan selai rambut kita pun Kita harus gunakan Untuk memuliakan Tuhan Mencari kesenangan Tuhan Mencari perkenanan Tuhan Mari bersama-sama dengan saya hari ini Kita terus memuliakan Tuhan Bukan hanya ketika kita ada dalam gereja Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari pun Dalam pekerjaan, pelayanan, studi kita Aktifitas kita Di mana pun kita berada Gunakanlah dengan maksimal tubuh kita Hidup kita Untuk memuliakan Tuhan Dan Tuhan disenangkan dengan hidup kita Haleluya Amin